Bersinar bersama Timnas Indonesia Junior, para pemain ini hingga kini mampu eksis di BRI Liga 1. Sederet prestasi membanggakan pernah diraih Timnas Indonesia di level junior, salah satunya ketima Timnas U19 berhasil menjadi juara piala AFF U19 2013 silam. Kala itu, Timnas Indonesia U19 tampil luar biasa di Sidoarjo dengan gaya bermain PP pahas mereka, hingga sukses menjadi juara dengan mengalahkan Vietnam lewat adu penalti. 5 tahun kemudian, sejarah di Sidoarjo bisa diulang. Kali ini oleh Timnas Indonesia U16. Skuad asuhan Fahri Hussaini menjadi jawara Asia Tenggara menang atas Thailand, juga lewat adu tendangan penalti. Hanya Evan Timas Darmono yang masih bertahan di skuad Timnas Indonesia Senior sampai saat ini. Beberapa pemain jebolan Timnas Indonesia U19 juga masih berkibar di BRI Liga 1 2022 per 2023 alias Liga Kasta tertinggi di Indonesia. Sementara itu dari skuad juara piala AFF U16 2018, hanya Hernando Ari yang saat ini bisa menembus skuad Timnas Indonesia Senior. Beberapa pemain masih berjuang menembus level profesional. Muhammad Hargianto, Indra Shafri sempat memiliki pola cukup tetap di lini tengahnya saat menukangi Timnas Indonesia U19. Di sana ada tiga gelandang yang hampir selalu dipakai, yakni Evan Dimas, Muhammad Hargianto, dan Zulfiandi. Hargianto punya peran penting. Ia adalah pemain agresif dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Hargianto pernah merasakan bermain di Timnas Indonesia Senior dengan catatan 8 asis. Namun, ia belum pernah lagi dipanggil sejak Sintai Yong menukangi Garuda. Awan Setoraharjo Awan sebenarnya kiper cadangan di Timnas Indonesia U19. Saat itu Indra Shafri lebih sering memasang Raffi Murdianto atau Ruli Desrian. Namun, Awan justru mampu menjadi pemain yang lebih konsisten ketimbang dua kiper itu. Di usia yang masih 25 tahun, Awan menjadi kiper andalan sekalipus Kapten Bayangkara FC. Di Timnas Indonesia Senior, ia sudah punya empat caps. Jika terus tampil konsisten, Sintai Yong seharusnya pada akhirnya akan meliriki perasal Semarang itu. Hansamu Yama Hansamu sempat menarik perhatian. Pada piala AFF 2016, ia menjadi salah satu andalan di lini belakang Timnas Indonesia. Hansamu pun sempat memegang ban Kapten Timnas Indonesia Senior Era Simon McMenemi. Namun, performanya belakangan menurun. Ex-andalan Timnas Indonesia U19 di piala AFF U19 2013 ini kini sedang membangun kembali kariernya bersama Persija Jakarta. Ilham Udin Armain Ilham Udin nyaris selalu menjadi andalan di lini sayap Timnas Indonesia U19 Era Indra Shafi. Pemain satu ini pun masih berkibar di level tertinggi sampai saat ini. Namun, Caps Ilham Udin di Timnas Indonesia level senior hanya bertahan di angka 6 sejauh ini. Sintai Yong sama sekali belum meliriknya. Persaingan di sisi winger memang sangat berat. Indonesia punya banyak stok pemain bagus di posisi tersebut. Muhammad Facu Rohman Setelah gelaran piala AFF U19 2022, banyak jebolan skuat Timnas Indonesia U19 saat itu yang bergabung dengan Bayangkara FC. Banyak pula dari mereka yang menjadi anggota kepolisian, termasuk Facu Rohman. Di klub itu, Facu sebenarnya terus mendapatkan kesempatan bermain. Namun, sampai sekarang ia masih belum bisa menembus skuat Timnas Indonesia senior. Meski demikian, kesempatan itu belum tertutup bagi Facu. Iputu Gede Juni Antara Putu Gede sama dengan Awan, Hargianto, dan Facu Rohman. Ia bergabung dengan kepolisian setelah menjuarai piala AFF U19 2013. Sejak awal kariernya, Putu Gede pun baru memperkuat satu klub, yakni Bayangkara FC yang merupakan klub yang berafiliasi dengan kepolisian. Pemain kelahiran Bianyar 27 tahun lalu ini pun sempat menembus skuat Timnas Indonesia senior. Ia bahkan sempat mengumpulkan 11 chaps. Paulo Sitanggang Di awal kemukulannya, alumi Timnas Indonesia U19 2013 ini mengingatkan publik pada sosok Andrea Pirlo. Permainan Paulo sangat elegan di lini tengah. Namun, ia kesulitan bersaing untuk menembus skuat Timnas Indonesia senior. Kini, Paulo bermain untuk Persita Tangerang sebagai pemain pinjaman dari Borneo FC. Di Persita, Paulo Sitanggang cukup menjadi andalan utama. Di BRI Liga satu musim ini ia selalu dimainkan dari empat laga. Zulfiandi, pemain ini punya kemampuan spesial. Ia merupakan gelandang bertahan yang memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Namun, karir Zulfiandi tak selalu berjalan mulus. Ia sempat diterpa cedera lutut yang sangat menghambat karirnya. Kini ia kembali menemukan kepercayaan diri di Madura United. Dalam waktu dekat, seharusnya ia bisa menambah chapsnya di Timnas Indonesia senior yang baru menyentuh angka 10. Bagas Kava Sedikit dari alumni juara Timnas Indonesia U16 2018 yang bisa menembus BRI Liga 1. Apalagi mendapatkan banyak kesempatan bermain. Bagas Kava mendapatkan hal itu di Barito Putera. Bahkan di musim lalu ia masuk ke dalam nominasi pemain muda terbaik. Namun, Bagas masih harus berjuang keras untuk terus meningkatkan karirnya. Terutama agar ia bisa menembus kuat Timnas Indonesia senior. Andre Oktavian Shah. Sedikit dari alumni juara Timnas Indonesia U16 2018 yang bisa menembus BRI Liga 1. Apalagi mendapatkan banyak kesempatan bermain. Bagas Kava mendapatkan hal itu di Barito Putera. Bahkan di musim lalu ia masuk ke dalam nominasi pemain muda terbaik. Namun, Bagas masih harus berjuang keras untuk terus meningkatkan karirnya. Terutama agar ia bisa menembus kuat Timnas Indonesia senior. Andre Oktavian Shah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.